Polres Jakarta Timur sudah memeriksa beberapa saksi dan CCTV yang terdapat di sekitar lokasi kejadian serta segera membuat sketsa wajah pelaku pembajokan Hermansyah. Pengebuni taksi online menuntut agar pemerintah segera sepenuhnya melaksanakan peraturan Menteri Perhubungan tentang Operasional Taksi Online. Pesinetron Amar Zoni ditangkap terkait kasus narkoba. Selain ganja, polisi juga menyita sejumlah alat untuk mengkonsumsi sabu di kabar salah satu rumah yang ditempatinya.